Bodoh, kita mati sama tower ini Apa? Wah, kita disini guys Kita disini guys Help me, help me Kita kekunci di tower Acai, kampe Oke, halo balik lagi di Tampak Gaming Dan dan gini sudah kembali Balik lagi dan gini sudah kembali Dan di game Mobile Legends Lagi teman-teman Oke, hari ini gak ada yang spesial sih sebenernya teman-teman Aku Pingin mencoba bermain Yunzhao Bukan Yunzhao Sekarang udah Bukan namanya bukan Yunzhao ya teman-teman Namanya sekarang Zilong ya Ya, hari ini aku bakal mencoba Menggunakan si Zilong teman-teman Yang gak pernah aku record ke Youtube Tapi Aku mempunyai posisi yang bagus di Zilong Di lokal ya Ya Maaf-maaf nih teman-teman Aku cuma Pemain lokal doang ya teman-teman Yang gak pernah masuk global ya Aku Aku Ada di top lokal Nomor 2 ya Cuma lokal doang teman-teman Bukan global ya Jadi Apa yang bisa aku perbuat Cuma player cupu doang teman-teman ya Cuma asal main Dan ya Asal seruduk aja Yang penting Ngecuri tower ya Saya tuh gak pernah Yang namanya Kalau misalkan pakai Zilong itu Gak pernah yang namanya Ikut war Jarang banget Zilong aku tuh gak pernah Yang namanya Ikut war teman-teman Nah Disini Aku bakal kasih share ke teman-teman Yang kebingungan Ya bukan kebingungan ya Yang kepo sama build Build cupu si Zilongku Jadi build cupunya itu kayak gitu teman-teman Jadi kita pake sepatu swift boost Attack speed Jadi disini full full attack speed teman-teman Dan disini has close Buat Apa namanya Setiap Apa life steal Setiap kita hit itu Pasti dapet life steal Dan ketiga Scaler phantom Jadi ini makin kenceng lagi Hitnya kita Karena Ini saat butuh Kalau kita Nge-retower ya Ngecuri tower Dan yang keempat Barziker fury Ini critical damage teman-teman Jadi ini juga butuh banget Buat mendalami attack kita Ini immortal Biar kita bisa hidup dua kali Pedang hijau Ya Item-item Apa namanya Item-item Apa Akhir Ya Jadi ini penting banget Buat memperdalam damage kita Teman-teman Ya udah mungkin Itu aja sih ya Itu aja sih ya Item-item Yunzo yang biasa Aku pake teman-teman So kita langsung main aja ya teman-teman Let's go Oke teman-teman Kita udah masuk ke game ya Biasanya sih aku Kalau pake Zilong Itu Di Apa namanya Aku selalu di Land Turtle teman-teman Oke Biasanya sih aku di Rentaler Kalau spell ya Biasanya aku pake Inspire Ya si Inspire Tapi dulu sih aku mainnya Di Execute sih Teman-teman Ya Inspire Execute Bisa semua sih Kalau di Zilong Karena Execute itu apa ya Kenapa aku Kenapa orang-orang pada bingung Aku pake Execute gitu Padahal Execute itu enak Teman-teman ya Aku gak ngerti lagi Execute itu enak loh sebenernya Serius ya Tapi kalau emang mau Bener-bener ngecuri tower sih ya Main lah pake Inspire ya Teman-teman ya Oke Mungkin update terbaru itu Ada skinnya si Estes ya teman-teman ya Aku gak tau pengen beli atau enggak Cuman sih aku penasaran Aku penasaran Sama Ini Apa namanya Si skinnya si ini ya Karena Semua itu berubah teman-teman Dari Skillnya Dari Dia hit Dia hit Nah itu Putih-putih yang keluar dari ketika dia hit Itu berbeda teman-teman Keren banget Cuman Buat dapetinnya itu mahal banget teman-teman ya Nah menurut kalian nih Kalian komentar aja di bawah nih Kalian kasih komentar aja di video ini Menurut kalian Aku beli gak ya Terus aku Buka gak ya Lucky spinnya Karena itu Juga hoki-hokian teman-teman Kita gak bisa ngerti Itu butuh cost berapa Butuh Butuh kita Diamond berapa teman-teman Tapi sih kalo Mungkin Lebih enak ya Biar enak Biar Kayak misalkan Oh no Sakit-sakit-sakit-sakit-sakit-sakit Biar gak Apa sih namanya Aduh Ngepet Biar enaknya Biar auto dapet Itu kita siapin 3000 Diamond teman-teman Dan 3000 diamond itu Kalo misalnya kita rupiahin Itu itu seharga 750 ribu Teman-teman ya Wow itu Sangat tinggi banget ya Untuk kita Ngedapetin si Estes ya Kita ngobrol-ngobrol aja Pokoknya di video ini Itu ngobrol-ngobrol aja Pokoknya Eh salah salah Hampir aja aku ciduk tuh dia Pokoknya itu mahal banget Buat dapetin si Estesnya itu Padahal Di ranked itu Estes itu udah jarang banget Dipake teman-teman Jarang banget dipake Tapi Kenapa si Mobile Legends Ngeluarin skinnya si Estes ya Aku bingung Mungkin karena Ya Mau ngembalikan hype-nya si Estes Di ke ranked match Ranked match Epic kebawah mungkin Masih dipake ya Tapi kalo di Kayak Udah epic Epic keatas Udah legend itu udah Wow udah jarang banget Teman-teman Halo Ada aja yang tau kita Pagi-pagi juga Ya kayak gitu ya teman-teman Kenapa Estes dikeluarin gitu Kenapa nggak Zilong gitu loh Bajunya diganti Atau apa gitu Kayak Anjay lah Saya udah sangat bosan Dengan skin ini Tontonnya Eh thank you Wawan Prasetya Wawan Prasetya ini Apa Healer sejati ya Dia healer terbaik Apa kamu ha Ayo berantem sini ha Ya dia ngilang guys Ajar-ajar Oke aku ada Skill Nice Thank you Kita udah di heal guys Oh ada Dora Dora Wawan 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 Untung dia Nggak ada ulti loh Untung dia Nggak ada ulti Teman-teman Untung banget Sangat amat Disini dia Oh nggak Nggak Tuh 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 Oh dia masih level 2 Teman-teman What Ayo kita hajar Haras aja men Sakit Mati Aduh Terlalu napsu ya Ngepet Dia cuma tinggal ulti doang Si Karina nya Teman-teman Aduh Sangat Sangat terpicu Tuh tadi Napsu banget Teman-teman Mohon maaf ya Aduh Alucardnya itu di atas Oh Roger kita mati ya Yang biasanya di atas Siapa sih Kita ke atas dulu Dia teman-teman Kita ke atas dulu Estesnya Kesini dong Kalau aku teman-teman Kalau aku pribadi Aku main Si Zilong itu Aku nggak berani Namanya sendiri Sendiri dalam arti itu Kayak misalkan nih Nggak ada teman yang ngebantu Misalkan di line Aku sendirian Itu aku nggak berani Main kayak begitu Nggak berani Karena apa Kayak apa ya Istilahnya ya Kayak nggak ada temannya Yang ngebackup Itu aku kurang berani Kurang percaya diri Karena ya Begitulah teman-teman Kecuali kalau kita Satu line ya Misalkan Line Misalkan kita Line di atas Line tartar Lantaran biasanya solo sendiri Buat para tanker sendiri Nah itu biasanya Kalau sama Mino Itu aku masih berani Teman-teman Tapi kalau Misalkan sama kayak Franko gitu Tapi kalau Franko bisa juga sih Ya kalau solo sama Kayak Tank-tank gitu Aku bisa sih Biasanya Biasanya aku berani Tapi biasanya kalau Misalkan kita Satu tim kita ada Mino Itu the best sih Teman-teman Tank the best Yang bisa Solo sendiri Itu enak banget lah Aduh kita ketemu Malu card lagi kan Sini-sini Makan dulu guys Lumayan Krip musuh Eh aku ada disini Kocak Kocak lover nih Oke deh Kita Oh 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 Iiii Rame banget Balik-balik Kita balik dulu aja Makan dulu coy Waduh Dia ada carrynya tuh disini Eh bantuin Bantuin Asas Toto Asoy Oh oh Ketika carry dia Bertemu dengan carry kita Berbahaya nih Pokoknya Nanti Yunshou kalau misalkan Udah Pedang biru tuh Mana-mana Yunshou Nah pedang biru Abis ini ya Kalau udah pedang biru tuh Udah The best lah Kalau buat ngeret Ngeret tower itu Udah Hal yang Joss Istilahnya gitu lah ya Sinilah Kita ngeret bawa aja deh Nggak usah nge-war Tapi Demi Demi Itu ya Demi membuat video ya Kita ngeret aja guys Aduh STSku Mana STSku Kocak deh STSku nih Tuh 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 Vanine tuh Eh kok Vanine apa sih Ini nih 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 Ini tak tarik nih Pak Gila-gila Hampir aja kita mati Teman-teman Ya Allah Hampir aja dikit lagi Kita mati Oke kita Ini dulu ya Lay still dulu Kita hampir aja mati Coy barusan Kita gak usah pulang Karena mana kita pun Juga masih banyak ya Masih lumayan banyak Setengah tuh lumayan banyak Zolong tuh gak butuh mana Banyak ya Sebenernya Jadi ya Gitu deh Oke Kita nge-push bot dulu Karena mereka pada Fokus di mid ya Pada fokus nge-death mid Jadi kita Inspire Inspire sih gak begitu lama sih ya Tuh liat Langsung abis Udahan inspire-nya Jadi Kalo inspire sih sebenernya Kalo misalkan disuruh buat nge-push tower itu Sebenernya Apa ya Cuma buat hit-hit cepat aja sih Hit-hit kecil lah Setelahnya Soalnya ya itu Gak Gak terlalu Lama Inspire-nya cepat gitu Tuh abis Abisnya tuh cepat buat Bunuh Keong tuh lama Keong tuh sekarang gendut temen-temen Dapet lootnya aja 437 loh Wow Oh ya Spell merah juga sebenernya penting sih Buat Zilong Spell merah penting buat Zilong Cuman kadang Cuman keseringan ya Itu Kalo aku main Zilongnya gak pernah dapet Spell merah temen-temen Jadi Spell merah buat Nah Pedang hijaunya Eh pedang ungunya udah jadi Jadi seringnya MMA yang dapet Spell merahnya Jadi ya kita mengalah Gak apa-apa temen-temen ya Nah udah begini nih Attack speednya udah kenceng guys Tuh liat Dengan gitu Kita nge-push tower juga enak Tapi begitulah istilahnya lah Kalo udah pedang ungu Tuh udah Joss gandos Oke ini kita majuin nih gengs Nah Cup aja deh Bebas Halo baby Baby shark Dududududududududu Balik-balik Kita kan Mesti kita Yang di interior tower tuh Pasti kita gitu loh Nggak adil Dunia ini tuh Nggak adil Apa Bodoh Kita mati sama tower ini Apa Wah kita disini guys Kita disini guys Help me kami kita kekunci di tower aja ini kampret kita kekunci di tower tapi kita masih bisa ngebunuh hayabu saya ya ngebunuhnya ini gimana cara ngebunuhnya asem tebel banget lagi, kita cuma dikasih space segini doang lagi kan, sedih itu doang kesenggol dikit pake skill tiba koit pak nyaman juga segitu maka sering sering ya, aku tuh gak pernah ngekill cuma untuk video ini aja aku ngekill ya, karena malah 0.5 0.6, karena saking sibuknya sama aku ngumpulin towernya ya temen-temen ya jadi bener-bener kita tuh ke atas ke bawah, ke atas ke bawah yang pindah-pindah karena kita kan si ultinya kan larinya kenceng tuh temen-temen jadi ya emang buat pindah-pindah atas bawah gitu ngegocek lah istilahnya, kalo misalkan bawa di dev ya kita pindah ke top gitu lah but, 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 but enakan attack speednya tuh the best gitu loh kalo lagi ntar kalo udah jadi apa namanya item keempat tuh sadis lagi coy tuh lebih sadis lagi udah ada otak lagi tuh carrynya kenapa tuh carrynya tuh wah di backup enak tuh ngekill tuh pasti oke duit lagi coy yang penting duit coy hahaha dia balik ada dora anjay hahaha dicuri anjay dicuri dicuri eh 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 ayo eh eh tercih duduk dia bang abang satu ini lu apa-apa weh apa weh weh apa weh mundurlah jangan hitamanku temenku semua nih kamu juga nih Hayabusa nih ya mati ikon mantap triple kill tuh kita nggak dapet kill guys ayo pas push mid oh itu tuh 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 carrynya kita kiri kita kiri kita kita kiri kita butuh bantuan guys kita ceduk lewat sini dan apa yang terjadi ya udah mati dulu saudara-saudari udah mati dulu carrynya di skill 2 sama si carry kita enak sih kalau si carry ngejar-ngejar hero itu tuh enak ayo ayo maju-maju aja 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 ya la elah balik Hai mode mau ini ya udah ayo mau Lord ya udah sih ayo Lord ya sih begini-begini nih yang begini-begini nih harus diajar nice oh-oh-oh-oh-oh strong way aduh mati kan apa kau lah kita ngepuss aja gengs ya lu carrynya bukan ikut luar carry itu butuh weh mm dia butuh ikut luar sama kita anjay wah masuk kan masuk kan oh no feels bad bro feels bad bro double kill mati lah weh carry nah carrynya masuk tuh carrynya masuk gengs carrynya masuk geng mantap carrynya soalnya udah masuk guys mati dia tercidup wipe out kita lihat asisnya 13 gengs waduh asisnya 13 ya ya ada obat dah n aja dah GG ya mungkin intinya kayak gitu sih ya kalau aku ya aku pribadi aku main zilong itu nggak pernah yang namanya ikut war itu pun jarang-jarang kalau misalkan misalkan ya posisi apa posisi tim kita tuh masih kalah ya masih kalah nggak jadi nggak kuat untuk war kalau misalkan war-war ber-empat nah itu kita join join aja ikutin di winstreet 8 ya kayak gitu lah istilahnya ya guys jadi kita ikutan kalau misalkan tim kita masih kurang kuat buat ngelawan mereka semua ya jadi ya kita ikutan gitu kalau misalkan dia kalau misalkan misalnya Lord juga kita bisa mancing dia misalkan Lord tuh kan pasti musuhnya regroup nah kita lari aja ke tower musuh itu pasti bikin mereka buyar istilahnya kayak gitu sih kalau aku sih pribadi zilong nggak pernah ikut war bahkan nggak butuh kill sebenarnya ya kita butuhnya tower gitu jadi so thank you buat temen-temen yang udah nonton dan yang udah request terus kalau aku suruh pakai zilong bang pakai zilong nya dong zilong zilong kan kalau let's dream pakai zilong terus di record pakai zilong dong masuk sekali-sekali yaudah nih aku pakai zilong ya tapi apa adanya ya ya aku main zilong kayak gini temen-temen ya ya udah thank you buat temen-temen yang udah nonton jangan lupa kasih like comment dan subscribe di bawah dan jangan lupa share ke temen-temen yang lain biar yang lain juga kita nonton sampai jumpa di video selanjutnya dan dadah thank you buat nonton guys bye bye thank you